Baik warga Sumber Kasih, pada kesempatan saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih, Amba Tuhan, Bapak Pedeta, Sanggar Teofilus. Kita ikuti bersama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para pendengar Radio Sumber Kasih. Sungguh bersyukur kita kembali boleh berjumpa di pagi hari ini. Kita akan membahas satu bagian firman Tuhan berkaitan dengan kesibukan yang kronis. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Edmund Chan bersama istrinya Anne Chan mengatakan bahwa hidup di zaman yang serba cepat ini dengan tuntutan kehidupan modern yang tidak ada habis-habisnya seringkali kita terjebak oleh yang namanya badai kesibukan. Dan saat kita menjalankan aktivitas kita yang serba sibuk itu maaf kadangkala suara Tuhan itu menjadi tenggelam di tengah-tengah rutinitas kita yang menyita banyak waktu kita. Dan lebih celaka lagi dari semua hal ini adalah banyak orang Kristen yang sibuk melayani Tuhan tetapi pada saat yang sama kehilangan Tuhan. Jadi pada waktu kita sedang melayani Tuhan menjadi hal yang sungguh ironis kita kehilangan Tuhan. Pada suatu hari ketika seorang pendeta berbicara kepada Tuhan tentang kehidupan seorang jemaatnya sebut saja namanya Agus berkata demikian Tuhan payah sekali si Agus itu bayangkan Tuhan Engkau begitu baik kepadanya jangankan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja dalam sehari pun dia hanya mengingat engkau dua kali saja yaitu pada waktu dia pagi untuk berangkat bekerja dan sebelum dia tidur dia hanya ingat itu sambil tersenyum melihat keluh kesah si pendeta itu kepada dirinya lalu dia berkata aku ingin meminta satu hal kepadamu esok pagi-pagi ketika engkau keluar dari rumahmu bisakah engkau membawa satu mangkok penuh dengan susu dari pagi sampai sore engkau harus berkeliling desa ini sambil membawa mangkok yang dipenuh oleh susu itu jangan sampai setetes pun susu yang ada dalam mangkokmu itu tumpah sang pendeta yang dikenal sangat taat itu pun menyanggupi apa yang diminta oleh Tuhan yang dia layani keesok harinya si pendeta itu melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya malam ia kembali bertemu dengan Tuhan dan kemudian Tuhan berkata berapa kali sepanjang hari itu engkau mengingatku kata Tuhan kepada si pendeta itu dengan agak tersipu si pendeta itu kemudian berkata tidak sekalipun Tuhan ampunilah hambamu ini mengapa tidak sekalipun kau mengingat aku kata si Tuhan kepada pendeta itu si pendeta itu kemudian menjawab karena aku begitu berkonsentrasi penuh pada pekerjaan yang kau berikan kepadaku aku menjaga susu dalam mangkok itu supaya tidak tumpah mohon ampuni aku Tuhan jawab si pendeta itu sambil menangis karena sangat menyesal tidak punya kesempatan untuk memperhatikan atau berkonsentrasi atau fokus kepada Tuhan serat dengan senyum penuh kasih Tuhan menjawab itulah juga yang terjadi pada orang yang terlalu sibuk memikirkan diri sendiri atau terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kemudian dia melupakan Tuhan yang dia percayai dan ironinya dia tidak menyadari akan hal itu malah sering menuduh orang lain tidak setia mengapaikan Tuhan dalam hidupnya setelah Bi Hybels seorang gembala sidang dari sebuah gereja yang cukup besar di Amerika yaitu Willow Creek Community Church suatu hari berkata saya begitu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai saya sendiri menghancurkan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya saya sendiri seperti banyak hamba Tuhan harus mengaku malu bahwa itulah yang juga kadang saya rasakan demikian katanya surat data dari sebuah universitas yaitu Charleston Southern University School of Business dari 20 ribu lebih orang Kristen dari 131 negara yang berusia antara 15 sampai 88 tahun didapati bahwa satu penghalang besar bagi relasi kita dengan Tuhan adalah kesibukan kesibukan serau lebih keras lagi kata Koriten Bum dikatakan demikian jika iblis tidak bisa membuat engkau jahat maka dia akan membuat engkau menjadi orang yang sibuk dia akan membuat kita sibuk sibuk sehingga kita akhirnya apa? lalai dia tidak ingin menjadikan kita tidak mampu menjadikan kita menjadi orang jahat menjadikan kita orang sibuk surat tidak sedikit orang yang tidak bisa membaca Alkitab tidak bisa bersaah teduh tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan bahkan melayani Tuhan atau melayani sesamanya atau memperhatikan sesamanya dengan alasan apa? maaf Pak Pendeta atau maaf Majelis karena saya sibuk sibuk dan sibuk apakah itu benar? lalu apa kata Tuhan dalam firman Tuhan tentang kesibukan? mari kita membaca dalam Lukas fasal yang ke 10 ayat 38 hingga ayat 42 yang berkata demikian ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkatanya sedang Martha sibuk sekali melayani ia mendekati Yesus dan perkata Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri suruhlah dia membantu aku tetapi Tuhan menjawabnya Martha, Martha engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya terima kasih telah menonton!